Intro Satu dari sekian banyak nama wonderkid Argentina yang mulai menyeruak ke permukaan terdapat nama Franco Carboni barangkali masih sedikit yang mengenal tentang pemain berusia 19 tahun tersebut dia adalah kakak dari pemain yang dipanggil Scaloni untuk memperkuat timnas Argentina saat ini yakni Valentin Carboni Franco sendiri saat ini dipinjamkan Inter ke Monsa hingga Juni 2024 Kennedy lahir di Argentina namun dirinya tercatat sempat bermain bagi timnas Italia U18 namun impian terbesar pemain berposisi fullback itu adalah berseragam timnas Argentina Lantas, siapa Franco Carboni sebenarnya? sehebat apa dirinya sampai-sampai berbagai pihak menyebutnya sebagai penerus Javier Zanatti Intro Benama lengkap Franco Ezekiel Carboni yang lahir di Buenos Aires Argentina pada 4 April 2003 memulai Kipra sebagai seorang pesepak bola di tanah kelahirannya dan bergabung dengan tim Akademi Lanus bersama sang adik yakni Valentin Carboni Kendati demikian, Franco terpaksa meninggalkan tanah airnya semenjak usia 16 tahun Setelah ayahnya yang juga merupakan mantan pemain Katania yakni Ezekiel Carboni mendapat tawaran pekerjaan sebagai koordinator pemain muda di Italia tepatnya di Katania Setibanya di Italia, baik Franco maupun Valentin akhirnya masuk ke Akademi Katania Uniknya, Franco hanya membutuhkan waktu 5 bulan untuk membuat klub-klub elit Eropa kepincut pada bakatnya Franco yang memiliki ciri khas kaki-kiri yang hidup serta kualitas fisik yang mumpuni untuk berdual dengan pemain lawan baik melalui kecepatan dan kekuatan ditopang dengan kemampuan pengambilan keputusan yang sangat baik membuat bakatnya telah terlihat nyata sejak belia Apalagi di arah sepak bola modern, klub-klub sudah memahami pentingnya back sayap untuk strategi mereka Hal tersebut menjadi tak mengherankan jika dirinya langsung menjadi komoditi panas di bursa transfer Dari Liverpool hingga Juventus adalah klub-klub yang sama-sama menunjukkan hasrat untuk memontraknya kala itu Namun Inter bergegas lebih dulu untuk mengamankan tanda tangan Franco Carboni Terlebih lagi Inter telah membawa sang adik yakni Valentin Carboni ke Jiu sepemiasa Setibanya di Inter, Franco langsung tampil nyetel dan bersinar di sana Ia tampil di berbagai posisi di sisi kiri nirasuri muda Kedeti di awal karir Franco sempat diplot sebagai seorang penyerang Namun perlahan-lahan ia dipasang lebih mundur Dan kini dirinya sudah nyaman bermain sebagai wingback ataupun fullback sekalipun Walau berposisi seorang back kiri namun dirinya telah membukukan 2 gol plus 9 asis dari 35 laga bersama Inter Primavera Di saat perkembangan Franco Carboni tampak mengembirakan Muncul masalah pemain muda yang kesulitan menembus tim utama seri A Problem tersebut merupakan salah satu yang masih berulang sampai saat ini Alhasil demi tetap menjaga jam terbang Franco Carboni Inter meminjamkannya ke Kaliari pada paru pertama musim ini Dirinya juga mampu membukukan 1 asis dari 14 laga bagi tim berjuluk Rosoblu tersebut Sebelum akhirnya diparuh kedua musim ini Franco kembali dipinjamkan Inter ke Monza sampai 30 Juni 2024 mendatang Bayangan mengenai sosok back sayap asal Argentina berkostum Inter Memang rasanya belum lepas dari seorang Javier Zanatti Legenda Inter tersebut juga telah memberikan wujangan kepada Franco Carboni Dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden La Beniamata Sebaliknya Franco juga menjadikan sosok Javier Zanatti sebagai panutan Serta menginspirasi permainannya ketika di atas lapangan Panutan saya di Inter dan Argentina Selalu saya katakan adalah Javier Zanatti Meski dia bermain di kanan dan saya di kiri Bagi saya dia adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah di posisi itu Dan sangat menyenangkan untuk bisa berdiskusi dengannya Dia selalu baik kepada saya Dia adalah orang yang hebat Ucap sang Wonder Kid Kendeti dirinya sempat bermain bagi timnas Italia U18 Dan mampu mendulang satu gol dari satu laga Namun saat dipanggil timnas Argentina U20 di tahun 2022 kemarin Pemanggilan tersebut adalah mimpi yang menjadi kenyataan Serta pengakuan baginya sebagai salah satu talenta emas di Argentina Saya berterima kasih kepada Italia atas kesempatan yang diberikan Dalam beberapa pertandingan persahabatan di kelompok umur Itu adalah pengalaman yang sangat penting bagi saya Tapi ketika panggilan dari Argentina datang Saya tidak ragu, ini negara saya Dan itu adalah impian terbesar saya untuk bermain di timnas Pungkas Franco Carboni Kendeti dirinya tak dipanggil Skaloni di FIFA Match Day pada akhir Maret nanti Namun tak menutup kemungkinan juga Bahwa Franco Carboni akan mengikuti jejak Javier Zanetti Untuk menjadi tulang punggung timnas Argentina di masa depan Jika kalian setuju dengan video ini bisa share ke media sosialmu Agar teman-teman kalian juga tahu Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Like, share, hir Telesya dan subscribe channel ini Terima kasih.